Hai sobat fastprint ketemu lagi di channel fastprint Indonesia hari ini kita membahas tutorial cara pemasangan mainboard baru tipe printer R110 disini dapat terlihat printer mengalami error dan harus diganti mainboardnya kita lepas semua kabelnya dulu kabel power sama kabel USB kita lepas baut yang di bodinya ini kita bongkar dulu bodinya lalu kita cukit bodinya kita angkat seperti printernya untuk mainboardnya di bagian sebelah sini kita lepas semua kabelnya yang di mainboard supaya enggak error kita lepas kabel fleksibel headnya sudah dilepas sekarang kabel yang dari power supply kabel dinamo bawah ini sudah lepas kita lepas bautnya kita lepas ini sensornya ini nah ini sudah terlepas semua bautnya ini mainboard yang baru ini pasang dulu pelindungnya pelindung mainboardnya ini sekarang pasang sensornya ini sudah dipasang kita pasang dulu bautnya ini kita pasang kabel fleksibel headnya terus ini kabel dinamonya terus kita pasang kabel power supplynya ini terus terakhir kabel dinamo bawah kita pasang bautnya kita pasang baut yang terakhir sebelah sini sudah selesai ini pasang kembali tabungnya kita coba nyalakan kita pasang kita pasang kabelnya lagi kita nyalakan printernya ini mainboard sudah ready kita cek nuzel dulu seperti ini hasilnya ini printer sudah bisa digunakan sekian video cara mengganti mainboard pada printer L110 untuk pembelian mainboard Anda bisa pesan di sini terima kasih telah menonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe ya terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa sampai jumpa terima kasih telah menonton video ini